Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 57 Tetapi terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita Itu Yesus yang memberikan kita kemenangan Karena Yesus tidak pernah gagal Jadi kalau kita adalah pewaris bersamaan Dan kita adalah anak dari Raja di atas segala Raja Maka kita akan menjadi pemenang Mungkin ada penyakit Ada kesakitan Ada pencobaan Ada sakit penyakit Mungkin ada orang-orang yang melawanmu Mungkin ada kerja keras yang harus dilakukan Apapun itu Kita akan menjadi pemenang Kenapa kata-katanya dikatakan pemenang Sembilan kali di kitab wahyu dikatakan Hanya mereka yang menang Maka Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu Dalam Wahyu 2 ayat 26 Aku akan memberikan Oke menang Maka bisa menang Aku akan memberikan pemenang KEMB Dari bahaya 2 ayat 7 Aku akan memberikan Aku akan memberi buah dari pohon kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat 11, kematian kedua tidak akan berfungsi apabila kau menjadi pemenang. Dalam Wahyu 2 ayat 17, Apabila kau pemenang, Ia akan memberi mana yang tersembunyi. Dalam Wahyu 2 ayat 26, Aku akan memberi otoritas terhadap bangsa-bangsa. Yaitu di masa milenium. In Revelation 3 ayat 5, Aku akan memberi pakaian putih. In Revelation 3 ayat 12, Dia berkata, Aku akan menulis nama Allahku padanya. Dan Aku akan membuatnya sebagai sokoguru. In Revelation 21 ayat 7, Ayat 7 dikatakan, Ia akan menjadi anakku. Ini kalimat dari Bapak ya. Jadi 9 kali, The book of Revelation berkata, Sembilan hal ini akan diberikan kepada mereka yang menang. Haleluya. Jadi, Menanglah. Melalui Kristus. Melalui Kristus. You can do all things. Not by your hard work. Not by your own brains. But, Through Christ. Haleluya. Let God make you be curious. Maybe Corona. Maybe any difficulty. Through faith. Through Christ. You can be victorious. Let's pray. Father we come to you in the name of Jesus. Lord. The Bible tells. Those who shall go to heaven. Those who shall have the eternal life. The fruit of life. The fruit of life. The fruit of life. Have to be victorious. So, Lord. We pray that everyone who hear this. Jadi kami berdoa Tuhan, siapapun yang mendengar ini Whatever the temptation, whatever the trials, whatever the suffering, whatever they undergo Maybe because of the corona or because of the family or whatever situation They shall be victorious through Christ We commit to everyone into your hands, make them victorious And let them get into the heaven In the name of Jesus, O Lord, we pray Amen, Amen God bless you, God bless you Amen 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 Terima kasih.